Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi jangan lupa istighfar menampuankan segala dosa yang menyebabkan sakit tersebut dan jangan lupa juga disertai dengan perbuatan yang baik misalnya sholat sedekah ngaji dan lain sebagainya pokoknya perbuatan baik lainnya now i'm gonna show you that i have this catacetum actually it doesn't have any label before but when it's flowering i just find out that this is catacetum catacetum expansum ternyata setelah mekar baru ketahuan namanya adalah catacetum expansum tadinya no ID guys itu dia yang senengnya kalau ada anggrek kita yang gak ada labelnya atlias no ID ketika mekar baru ada surprise gitu kejutan ya and this is actually an endemic to the western of Ecuador jadi ini merupakan endemic alias anggrek spesies dari Ecuador guys bagian barat ya katanya tadi river apa gitu sungai apa sungai musik kali and actually it has comes to many color which is green, yellow jadi ada warna hijau warna yellow kuning nah yang ke depan ini depan kita sekarang adalah warna kuning because i've seen the green color it is real green with a little of white color inside the label atau just below the column ya jadi warna yang di depan teman-teman sekarang adalah kuning, karena kalau hijau itu saya pernah lihat hijau ada putihnya guys jadi mungkin bagian ininya itu putih ya jadi ini adalah parin berwarna kuning and also there is a yellow color with the maroon spot jadi ada warna kuning dengan total berwarna merah maroon and Ivan, my friend, the owner of Equai General mention it as the variety of rojo alias rojo tulisannya ya jadi kata Ivan juga ada tuh expansum rojo Ivan kayak gimana nih bunganya ternyata dia ngasih bunganya yang berwarna kuning dengan total-total berwarna merah guys nanti kalau ada kesempatan saya mau beli supaya ketika berbunga bisa ditampilkan disini ya kita bikin reviewnya ya gak and you see that it doesn't have a big bulb jadi dia bukan tipe yang bulbnya besar banget guys ini perbandingan telunjuk dan juga yang ini perbandingan jengkal it has kind of slim tapi dengan perawatan yang tepat bisa aja jadi gendut ya dan ini alhamdulillah masih ada daun walaupun tinggal dua daunnya you know that kata Setum usually having a desydeus type where it will lose some or all the leaves when it's blooming jadi kata Setum itu sama seperti dendrobium misalnya anusmu memiliki tipe desydeus alias menggurkan sebagian ataupun semua daunnya ketika berbunga guys notice that i put here this tea bag fertilizer saya pake pupuk kantong pe disini bisa juga temen temen oh i also put this slow release fertilizer saya tuh gila pupuk ya hahaha i don't want any of my plants or lack of nutrition jadi saya gak mau anggrek saya kekurangan gizi guys makanya dikasih pupuk ya for the media i think that you can consider with your climate there temen temen bisa sesuaikan dengan kondisi klimat ataupun cara menyiram kena hujan atau enggak jadi kalau kena hujan jangan pakai moss pakai aja arang apa ya mungkin sedikit moss hanya untuk supaya lembab aja kalau terlalu banyak moss terlalu lama dalam keadaan basah tentu anggreknya bagian akar maupun bulb akan busuk guys jadi silahkan dikondisikan ya ok let's see the flower again ini it has a very hard texture substance jadi ini bagian apa ini labellum ya ini tebal guys keras dan ini sepul petal nya ya lumayan ya agak gak tebal gak keras jadi yang tebal lah bagian labellum nya i'm gonna try to sniff on the flower hmm cannot find any sense ya karena biasanya anggrek kata setum itu memiliki aroma seperti balsam atau like a mint scented flower but this afternoon cannot find the scent sayang banget ya gak ada aromanya padahal saya ngarepin wangi gitu kayak balsam yang saya dikerokin tadi guys ukuran bunganya juga ya lumayan medium ya untuk ukuran jenis kata setum so i hope you find it useful my friend this is kata setum expansum thank you for watching i love you bye bye